Bupati Tanjung Jabung Timur Haji Romy Haryanto mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mempertajam lagi makna gotong royong. Gotong royong di era ini harus dimaknai bukan hanya soal mengurus lingkungan saja, tapi harus dimaknai sebagai pemahaman bersama untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Romy mengajak segenap tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pers, dan LSM untuk menyamakan persepsi bahwa gotong royong adalah keberanian bersama untuk terus memperbaiki diri, bersama-sama mencerdaskan masyarakat dengan memerangi berita hoax, meluruskan informasi sesuai fakta kebenaran, memakmurkan masjid-masjid, meningkatkan kegiatan pengajian, bergotong royong yang membangun ahlak generasi bangsa yang dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Misalnya dengan bersama-sama membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, bersama-sama peduli pada keasrian lingkungan, mencegah kebakaran lahan, bersama menjaga keamanan sekitar, dan lain sebagainya. Namun Romy menegaskan kegiatan gotong royong yang saat ini paling dibutuhkan adalah bersama kembali meneguhkan keyakinan bahwa kita bersaudara, keragaman suku, agama, dan ras adalah jati diri kita sebenarnya. Hal ini ditegaskan Romy saat mencanangkan peringatan Puncak Bulan Bati Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM ke-14 yang dirangkai dengan peringatan Hari Gerak TKK ke-45 di Kecamatan Nipa Panjang Rabu Siang. Rangkaian kegiatan BBGRM dan HKG tersebut dilangsungkan cukup meriah. Selain belaksanakan penanaman pohon di sepanjang jalan kantor kecamatan, acara juga diisi dengan berbagai pegelaran tari dan seni dari berbagai daerah sebagai simbol persatuan masyarakat tanjap tim yang heterogen. Kegiatan bakti sosial pelayanan kesehatan dan KB, sunatan masal, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, dan perpustakaan juga turut menyamarakan BBGRM dan HKG kali ini. Selain itu, acara yang dihadiri ribuan masyarakat dari penjuru desa sekitar kecamatan Nipa Panjang ini juga dimanfaatkan Bupati Romi untuk menyerap langsung aspirasi warganya. Berbagai hal menjadi catatan Romi, salah satunya adalah permintaan warga untuk bisa mengakses layanan BPJS tanpa terkecuali. Menjawab itu, Bupati Romi menyampaikan tekadnya untuk terus berjuang, bersinergi dengan BPJS, menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik sesegera mungkin.